Halo Brovis, balik lagi di channelnya Noasis Aquarium Bersama gue Randi, kali ini kita bakal battle pompa lagi Nah, seperti judulnya, kali ini kita bakal battle pompa Hingga 105 dan yang tipe B-nya, 105B Karena dari video sebelumnya banyak yang nanyain Apa nih bedanya antara si yang gak ada B-nya sama yang gak ada B-nya Kita langsung unboxing aja ya guys Dari kotaknya, dari kotaknya sih kita bisa lihat Temen-temen bisa lihat sendiri yang si B-nya agak sedikit lebih gede ya Jadi kita udah dapet buku petunjuk Perlengkapannya Yang buat nempelin ke dasarnya sama beberapa pipa Beberapa konektor maksudnya Nah, ini yang buat 105B biasa yang Ginga Kayak gini barangnya Tawasin dulu guys Kita bakal unboxing yang ini lagi Oke, sekarang kita bakal unboxing yang tipe B-nya Nah, disini juga udah ada buku panduannya Sama pipanya Ini yang B, ini yang biasa Isinya sama guys Kalau misalkan yang buat perlengkapannya Dari konektor sama si dof-nya dia sama Jumlahnya sama konektornya Ukurannya juga sama Nah, ini dia yang B-nya nih guys Yang B, ini yang biasa Nih, nanti gue kebalik Ini yang biasa, ini yang B Oke Kalau dilihat dari panjangnya sih Yang biasa ini lebih panjang ya guys Dia agak lebih panjang nih daripada yang B Cuman yang B-nya ini dia lebih tinggi Kita bakal lihat watt-nya Nah Buat yang tipe biasa Watt-nya dia 32W Yang ini 48W Cuman nanti kita bakal tes lagi Kita bakal tes langsung Gimana power-nya Dan kita bakal pakai ini Ini namanya wattmeter Jadi kita bakal tahu Si ini beneran 32W enggak Yang ini bakal 48W enggak Nanti kita bakal bukin pakai Alat ini guys Oke Ketinggiannya 2,8W bener Yang ini tingginya 3,2W Jadi Kita bakal cek juga nanti pakai pipa Nanti gue udah siapin pipa 2 meter Kita lihat Dia bakal nyampe enggak nih Di pipa 2 meter Dan si liter per jamnya Buat ini 2800 Yang ini 4000 Kita langsung buka aja Balik-baliknya guys Kita lihat Dalemannya Oke Bukanya gampang banget Cuma di kayak gini doang Kita buka dulu guys Nah ini buat balik-baliknya Dia disini Apa namanya Tongkat-tongkat balik-baliknya Dia udah dari keramik guys Jadi aman Kalau pengen pakai Buat aquarium air laut juga Karena dia enggak bakal karatan Ini buat ukuran si balik-baliknya Oke Sekarang kita buka yang tipe B Sama enggak nih Sama yang si tipe A Oke Kita buka Ini sama Buat ininya Ini masih sama guys Kita lihat ukuran Si balik-baliknya Sekarang Nah sama Disini juga masih pakai Keramik Udah pakai keramik Maksudnya Jadi ini udah enggak Bisa karatan guys Nah yang ngebedainnya Disini adalah Baling-baliknya Nih Aduh nempel lagi magnetnya Nah ini balik-baliknya si A Ini balik-baliknya si B Kita lihat Buat gedenya Diameternya si B lebih gede ya guys Buat si magnetnya juga Ini magnetnya si A Ini magnetnya si B Jadi enggak cuma beda tipenya doang guys Enggak cuma beda Walaupun sama 105 Yang B ini Emang lebih gede gitu Dia powernya Oke ini dua-duanya Sama-sama keluaran Ginga Udah enggak lama-lama Kita bakal coba Langsung test aja Semburannya gimana Daya powernya berapa Kita bakal test langsung Oke guys Let's go Jadi ini guys Gue udah siapin Pake Konektor pipa Nah dan ini pipanya Gue disini pake Pipa 2 meter Nih liat nih Panjang banget 2 meter Nah disini Gue udah tandain Ini tanda ini 1 meter Kalau dia sampai atas ini Berarti dia 2 meter guys ya Oke kita langsung cobain aja Oke sekarang Kita bakal test Buat powernya dulu Kita bakal pake Wattmeter ini Kita liat Dia bakal berapa Kalau dari kardusnya sih dia 32 nih guys Ustet Eh Kalau kita test pake Wattmeter Dia 34 ya guys Disini 34 watt Buat wattnya Si 105 ini 34 watt Oke sekarang Kita bakal Tes wattnya Si 105B Oke Bisa kita taruh dahulu juga Yang ini yang Yang ini yang B nih guys Kita bakal liat Berapa wattnya dia Oke Watt gue Kalau dari kotaknya Dia 48 watt Kita liat Disininya Ini temen 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 Bisa liat sendiri Ini ternyata Realnya Aslinya 4,45 46 watt Lebih kecil Daripada di Deskripsi Kotaknya ya Guys Oke kita mati dulu Sekarang kita bakal test Ketinggiannya guys Kita mulai lagi Dari yang 1 0,5 Oke Oke kita langsung Tes aja ya guys Oke Sampai guys Kalau bisa diliat Dia udah sampai atas Oke gue sampingin ya Loh Gitu guys Oke Sekarang kita bakal Tes yang 105B Oke 105B Kita pasang dulu Karena dia Dari tes sama Kita pake Konektor yang sama juga Disini Nyalain guys Sama guys Oke Terlalu ngerti ini ya Oke Nah Terbaik Konektor yang dia Lebih kuat Bisa diliat Jadi kemana-mana dulu Habis ini kita bakal Tes Berapa liter per jamnya Pake galon Jadi kita bakal pake Top wood Buat ngitung Berapa menit Galonnya penuh Sama pompa ini Oke liat Kita lanjut aja Gila coy Pasang kuyuk gue Oke Oke Sekarang kita bakal liat Liter per jamnya ya guys Disini gue disiapin Galon Kapasitas galon ini 19 liter Jadi kita bakal liat nanti Berapa menit sih Si pompa ini Bisa ngisi Satu galon ini Disini gue pake Stop poch biasa Oke Kita langsung aja Dimulai dari angka nol Oke Ini gak apa-apa Ini harus berhenti Sekarang Oke guys Kita langsung mulai aja Kita tes Berapa liter sih ini pompa Bisa ngisi satu galon Galon ini 19 liter Isinya 19 liter Satu galon Kita bakal liat Berapa menit Dia bakal penuh Oke guys Kita mulai Dimulai dari angka nol Oke 26 detik Dia sampe setengah guys Magal liat Dia sampe mana Sedikit lagi Sudah pengen penuh Kita liat Berapa liter Oke Jadi si 105 ini Dia butuh Satu menit pas Gue ngisi Satu galon Nih Ini yang 105 Oke guys Sekarang gantian Si 105B Kita bakal liat Berapa menit Bakal penuh ya guys Kita mulai Kita mulai aja lagi Dari nol Oke Bukan Tetap lagi Oke Dia udah mulai ngisi Dia setengahnya Tadi 22 detik Cepet juga Kita bakal liat Penuhnya Berapa detik Oke Oke Nah kita disini dapet angka 49 detik Buat sih 105B 49 detik Dia bisa ngisi 19 liter Air Kalau yang 105 Biasa kan tadi Satu menit Pas Jadi dia lebih cepet Kisaran 11 detikan Dia lebih cepet Ngisi satu galon ini Jadi gitu guys Kesimpulannya Makasih udah nonton video ini Sampai akhir Kalau suka dengan video ini Klik like Comment Jangan lupa subscribe Buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa juga Cek tiktok kita Di Noasis Aquatic Oke Sampai jumpa lagi Di episode selanjutnya Saya Randi Salam Ikan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax